Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24 1 Raja-Raja pasal 17 Ayat 1 sampai 24 Tetapi kita membacanya Ayat 7 sampai dengan ayat 16 saja Elia dan Janda di Sarfat Kita baca secara silih berganti Saya ayat 7 Bapak Ibu Jumat Ayat 8, ayat 16 kita baca 15, 16 kita baca sama-sama Demikian firman Tuhan Tetapi sesudah beberapa waktu Sungai itu menjadi kering Sebab hujan tiada turun di negeri itu Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon Dan diamlah di sana Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang Janda Untuk memberi engkau makan Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Tetapi Elia Berkata kepadanya Janganlah takut Pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu Sama-sama Lalu pergilah perempuan itu Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu Mendapat makan beberapa waktu lamanya Tepung dalam tempayan itu tidak habis Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang Seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Bapak ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi Kita belajar dari Elia dan janda di Sarfat Bagaimana iman ketahatan daripada seorang janda Yang ada di Sarfat ini Konteksnya bapak ibu saudara di dalam pasal 17 Ini adalah peperangan antara Tuhan dengan Baal Antara Elia dengan juga nabi-nabi Baal yang ada Dan kita tahu bahwa dalam pasal 17 ini Ya ada seorang raja Yaitu Raja Ahab dan juga Isabel Istrinya itu orang Sidon Ahab Raja menjadi Raja atas Israel Dia menggantikan ayahnya yang bernama Omri Nah Raja Ahab dia melakukan kejahatan Ketika dia menjadi Raja Raja di mana? Raja di Israel Dia melakukan sebagai Raja Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dengan membawa bangsa Israel menyembah Baal Dan membuat patung asyirah Dan ini adalah sesuatu kekejian bagi Tuhan Apa yang Raja buat Dan umat Tuhan lakukan Ini adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan Nah oleh karena itu Di dalam pasal 17 ini Tuhan utus Nabi Elia Untuk pergi dan menegur Raja Nabi Elia Tuhan suruh pergi dan menegur Nabi Raja itu Bahkan tidak hanya menegur Tuhan bilang Tuhan akan hukum bangsa itu Tuhan akan hukum bangsa itu Dengan mendatangkan kekeringan Atau kemarau yang panjang Nah itu di dalam ayat 1 Perhatikan disana Berkatalah Elia orang Tisbe kepada Ahab Demi Tuhan yang hidup Ala Israel yang kulayani Sesungguhnya tidak akan ada embun Atau hujan pada tahun-tahun ini Kecuali kukatakan Dan seterusnya Jadi lihat bahwa Elia pergi dan menegur Serta memberikan hukuman kepada Raja Dan sekaligus bangsa itu Jadi kekeringan kemarau yang panjang yang terjadi Ini adalah penghukuman Tuhan Karena kejahatan yang sudah dilakukan Dalam Yaakobus 5 ayat 17 Dikatakan bahwa kemarau itu berlangsung selama 3 tahun dan 6 bulan Jadi Satu jangka waktu yang cukup panjang 3 tahun dan 6 bulan Nah oleh karena itu Ahab dan juga Isabel Terutama Isabel ini sangat benci kepada Elia Kepada hamba Tuhan itu Dan mereka ingin untuk membunuhnya Membunuh Elia Kenapa? Karena Elia tidak mengucapkan kata-kata yang baik Kata-kata yang mendatangkan berkat kepada mereka Tetapi justru menegur mereka Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Elia memang dia tidak Ya bermulut manis Dia tidak sebagai penjilat Untuk datang dan Ya mendekati Ahab Yang adalah seorang Raja itu Yang juga berbuat jahat Tetapi dia datang Dan memang dia benar-benar Menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang Tuhan Yesus kasihi Karena mereka ingin membunuh Elia Maka lihat bahwa Tuhan Menyuruh Elia untuk pergi ke sungai Kerit Pergi ke sebelah timur Sungai Kerit Dan disana Tuhan akan memelihara kehidupan Elia Nah Bapak Ibu Saudara Kenapa Elia langsung pergi Berjalan ke timur Dan bersembunyi di tepi sungai Kerit Ayat 3 itu ya Elia seakan-akan ini Bersembunyi Tetapi ada penafsir yang bilang bahwa Elia harus pergi Supaya jangan mereka cepat-cepat memohon Minta ampun dan lain sebagainya Sehingga Ya Elia akhirnya berbaik hati Dan kemudian mengampuni mereka Jadi Tuhan bilang pergi ke timur Pergi ke sungai Kerit Tetapi memang juga bahwa Keadaan waktu itu Semua daerah Israel itu terjadi Kemarau atau kekeringan yang panjang Tidak ada hujan Bahkan embun saja tidak ada Berarti ini situasi yang memang sedang sulit Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi Tuhan suruh Elia pergi ke sungai Kerit Dan ayat 3 sampai 6 Tuhan perintahkan burung gagak Untuk memberi Elia makan Dan setelah beberapa waktu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi Rupanya sungai itu menjadi kering Kalau hanya ya Satu bulan, dua bulan, tiga bulan Mungkin enam bulan Masih bisa bertahan Tetapi karena kekeringan itu panjang Akhirnya sungai itu pun Menjadi kering Tidak lagi ada air Bapak Ibu Saudara Kalau tidak ada air Ini berarti kan susah Orang kalau dia punya rumah bagus Dia punya makannya enak Tapi kalau tidak ada air Itu susah Air ini sesuatu hal yang memang penting sekali Dan kalau sampai sungai Kerit itu juga kering Berarti mau bagaimana lagi Tetapi lihat bahwa Tuhan sanggup Memelihara Hambanya Tuhan sanggup memelihara Anak-anaknya Dan lihat bahwa ketika sungai itu kering Apa yang terjadi Dalam ayatnya yang ke-9 Maka datanglah firman Tuhan Ayat 8 Datanglah firman Tuhan kepada Elia Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon Dan diamlah di sana Ketahuilah Aku telah memberintahkan seorang janda Untuk memberi engkau makan Jadi lihat bahwa Tuhan Memerintahkan Elia Untuk apa Pergi ke timur Tadi di atas Ayat 1 sampai 6 Tuhan perintahkan Elia Untuk pergi ke timur Tuhan perintahkan burung gagak Lalu di dalam ayatnya yang ke-8 Firman Tuhan juga datang Ayat 9 Tuhan katakan Telah memberintahkan seorang janda Untuk memberi engkau makan Memberi Elia makan Nah siapakah janda ini Janda ini memang tidak disebutkan namanya Tetapi yang jelas janda ini Dia hidup dengan seorang anak perempuannya Tetapi perhatikan bahwa janda ini Yang hidup dengan seorang anak perempuannya ini Mereka dua ini Ada dalam keadaan ekonomi Yang tidak hanya kita bilang miskin Tidak Ini lebih parah dari miskin lagi Kenapa? Karena memang mereka Hanya memiliki segenggam tepung Dalam tempayan Dan hanya sedikit minyak Dalam buli-buli Ayatnya yang ke-12 Dia berkata bahwa tidak ada apa-apa Segenggam tepung saja Dan sedikit minyak dalam buli-buli Tetapi bapak ibu saudara jemaat Yang Tuhan Yesus kasihi Justru janda inilah yang Tuhan perintahkan Untuk memberi Elia makan Bukan janda yang kaya Bukan Bahkan di dalam kitab Injil Yesus juga mengingat tentang peristiwa ini Tuhan suruh Elia untuk pergi Bukan kepada janda-janda yang ada di Israel Bukan Tetapi janda yang ada di luar Israel Yang ada di Sidon Sidon ini mereka bermusuhan dengan orang Israel Tetapi Tuhan perintahkan ada seorang janda disana Yang akan memberi Elia makan Nah bapak ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi Nah perhatikan bahwa Bagaimana caranya Elia bisa tahu Bahwa inilah dia Janda yang Tuhan perintahkan Untuk memberi Elia makan Bagaimana caranya Nah perhatikan bahwa caranya adalah Waktu Elia masuk ke kota Sarfat Ayat 10 ya Sampai di pintu gerbang Ada seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api Dan Elia mencobai ibu janda itu Tolong ambilkan bagiku sedikit air dalam candy Supaya aku minum Nah ini cara Elia untuk menentukan Siapakah janda yang Tuhan maksudkan Memang ada banyak janda Tetapi yang mana yang Tuhan maksudkan Apalagi yang Tuhan perintahkan ini adalah Seorang janda yang sebenarnya tidak layak Dia jauh dari kata mapan dan lain sebagainya Elia bilang Ambilkan bagiku sedikit air Dan perhatikan bahwa apa yang Elia minta Ini sesuatu hal yang pasti sulit Yang secara manusia ini mustahil Untuk bisa dikasih Karena memang waktu Elia minta air Dan di tengah keadaan kemarau Kekeringan yang panjang Air ini sesuatu hal yang sangat penting Karena di mana-mana tidak ada air Tapi justru Elia minta air Bahkan ya sec candy ya Candy ini tidak tahu bagaimana ini Satu botol kah Dan tidak hanya meminta air Janda itu ambil Ya cobalah ambil bagiku Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ayat 11 Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku Sepotong roti Wah ini namanya bahwa Sudah dikasih Jantung Minta Minta hati lagi Kasih air Rupanya minta roti lagi Ini sebenarnya janda ini bisa Maki dia habis Tetapi Perhatikan bahwa Ayat 12 Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Alamu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku Sedikit pun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan Tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang Dan mengolahnya bagiku Dan bagi anakku Dan setelah Kami memakannya Maka kami akan mati Apa artinya Bapak Ibu Sudana Sudah tidak ada apa-apa lagi Yang ada tinggal persediaan yang terakhir Setelah kami makan yang terakhir ini Maka memang ya pasti mati Karena tidak tahu mau makan apa lagi Sudah tidak ada Kosong Sudah minus-minus yang memang Sisa satu garis terakhir Bapak Ibu Sudara Yang Tuhan Yesus kasih Tetapi Alkitab Mencatat Bahwa janda itu Dia melakukan Seperti yang Elia Elia katakan Coba perhatikan dalam ayatnya Yang ke-13 Tetapi Elia berkata Janganlah Janganlah takut Keadaan daripada keadaan Keadaan daripada Ibu Janda Oh Tuhan mungkin berarti bukan Ibu ini Kasihan Untuk mereka saja Untuk mereka saja sudah tidak cukup Bapak Ibu Sudara Dan lihat Dan lihat bahwa ketika Ibu Janda itu Lakukan Jadi ada perintah Perintah Dia itu Oke memang tepung sedikit Minyak sedikit Tetapi Kamu pulang Kamu buat Seperti yang kamu katakan Tetapi buat Lebih dahulu Untuk aku Nah Bapak Ibu Sudara Artinya bahwa Janda ini Tuhan Mau supaya dia Taat kepada Tuhan Dalam ayatnya Yang ke-14 Sebab beginilah firman Tuhan Ala Israel Tepung dalam tempayan itu Tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun Tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan Ke atas Muka bumi Ayat 14 ini Janji ya Ayat 13 itu Perintah 14 janji Ayat 15 Kita lihat apa Respon Lalu pergilah perempuan itu Dan berbuat Seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu Dan dia Serta anak perempuan itu Mendapat makan Beberapa waktu Lamanya 16 Tepung dalam tempayan itu Tidak habis Dan minyak Dalam buli-buli itu Tidak berkurang Seperti firman Tuhan Dicipkan dengan Perantaran Elia Bapak Ibu Saudara Akibatnya adalah Tuhan memberkati Dan memelihara Keluarga janda itu Dengan tepung Dan minyak Yang tidak Berkurang Bapak Ibu Saudara Jadi memang Tuhan Memelihara 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 Elia Di satu sisi Tetapi di sisi yang lain Tuhan juga Memelihara Janda Dan Anaknya itu Dua-dua Dipelihara oleh Tuhan Dan Bapak Ibu Saudara Lihat bahwa Ayat 17 Sampai Ayat 24 Ini ada Satu peristiwa Yang terjadi Dimana Anak Daripada Ibu Janda itu Anak perempuan itu Dia sakit Sakit Keras Sampai Tidak ada Nafasnya lagi Itu ayat 17 Nanti perempuan ini Dia mulai marah Kepada Elia Waktu Elia Datang lagi Dia bilang Elia Kok datang Mau tegur saya Pukisalahan kah Dan seterusnya Tetapi Lihat bahwa Apa yang pernah Janda ini Lakukan Rupanya Tuhan juga Masih terus Berperkara Dengan Ibu Janda ini Tuhan mau Supaya Waktu dia Lakukan Apa Buat Roti Dan Itu Kepada Elia Tuhan Mau Supaya Dia memang Percaya Bahwa Elia Dan Firman Yang Tuhan Sampaikan Itu Adalah Benar Jadi Ayat 17 Sampai 18 Kita Lihat Waktu Ibu Janda Ini Menghadapi Masalah Tuhan Tidak Tutup Mata Kenapa Karena Memang Ketaatan Yang Sudah Dia Lakukan Bapak Ibu Saudara Apa Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Bagian Ini Yang Pertama Tuhan Bertanggung Jawab Untuk Membelihara Dan Memberi Makan Elia Yang Adalah Hambanya Elia Ini Gambaran Daripada Israel Umat Tuhan Sama Seperti Waktu Umat Israel Orang Israel Keluar Dari Mesir Tuhan Pelihara Mereka Di Padang Gurun Dengan Memberikan Mereka Mana Dan Juga Memberikan Mereka Air Dan Inilah Bentuk Cara Bagaimana Pemeliharaan Tuhan Di Tengah Tengah Keadaan Yang Tidak Memungkinkan Kemana Allah Utus Elia Tuhan Sudah Perintahkan Orang Atau Bahkan Burung Gagak Untuk Memberi Dia Makan Kemana Seja Elia Tuhan Perintahkan Tuhan Utus Tuhan Suruh Lakukan Kerjakan Buatkan Buat Sesuatu Tuhan Tuhan Juga Sudah Memfasilitasinya Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sudara Apa Saja Yang Kita Buat Di Dalam Rangka Kita Melakukan Kebenaran Firman Tuhan Tidak Usah Khawatir Kenapa Karena Tuhan Sudah Dan Tuhan Pasti Akan Memelihara Kehidupan Kita Yang Kedua Pelajaran Yang Kita Ambil Bahwa Lihat Bahwa Tuhan Bisa Pakai Apa Saja Dan Tuhan Bisa Pakai Siapa Saja Untuk Melayani Hambanya Atau Untuk Menopang Pekerjaannya Tuhan Bisa Pakai Orang Yang Kaya Tetapi Tuhan Juga Bisa Pakai Orang Yang Sederhana Orang Yang Tidak Terpandang Tuhan Memilih Orang Yang Rendah Hati Untuk Mendengarkan Dan Melakukan Firman Tuhan Dengan Penukita Aten Seperti Yang Tuhan Kehendaki Tuhan Bisa Pakai Siapa Saja Tuhan Pilih Orang Yang Rendah Hati Orang Kaya Tuhan Bisa Pakai Tidak Kalau Memang Dia Punya Kerendahan Hati Untuk Mendengarkan Dan Melakukan Firman Tuhan Tapi Kalau Orang Kaya Tidak Mau Dengar Dan Tidak Mau Melakukan Firman Tuhan 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 Juga Bisa Pakai Orang Yang Sederhana Untuk 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 Mendengar Dan Melakukan Firmannya Seperti Yang Tuhan Kehendaki Sebagaimana Dalam Pembacaan Yang Kita Baca Hari Ini Kita Lihat Bahwa Seorang Ibu Janda Yang Memang Sedang Pas-pasan Sedang Tidak Ada Apa-apanya Tetapi Tuhan Sanggup Memakai Untuk Apa Untuk Menyatakan Kuasa Dan Kemulia Untuk Meneguhkan Elia Sebagai Nabinya Tetapi Juga Untuk Meneguhkan Ibu Janda Ini Yang Ada Di Sidon Sidon Ini Kota Penyembahan Berhala Kota Pusat Dimana Orang-orang Menyembah Baal Ibu Janda Ini Sebenarnya Dia Bukan Orang Percaya Tetapi Lihat Waktu Dia Bertemu Elia Di Pintu Gerbang Dia Tahu Bahwa Ini Elia Abdi Allah Yang Hidup Dan Ini Luar Biasa Bapak Ibu Saudara Tuhan Bekerja Itu Tidak Hanya Di Dalam Lingkungan Orang-orang Tidak Hanya Di Israel Bahkan Di Wilayah Wilayah Musuh Disana Juga Tuhan Berkuasa Tuhan Bisa Memelihara Orang-orang Yang Tadan Melakukan Firmanya Yang Ketiga Bapak Ibu Saudara Tuhan Mengutus Elia Kepada Janda Itu Sebenarnya Bukan Untuk Menyelamatkan Elia Hambat Tetapi Justru Untuk Menyelamatkan Dan Memberkati Janda Itu Beserta Dengan Anaknya Tuhan Utus Elia Kesana Bukan Supaya Perempuan Itu Membantu Elia Atau Menyelamatkan Elia Tidak Tuhan Utus Elia Kesana Tujuannya Adalah Untuk Membantu Janda Itu Sendiri Untuk Menyelamatkan Janda Dan Keluarga Dan Anaknya Itu Sendiri Yang Keempat Bapak Ibu Saudara Janda Ini Waktu Dia Melakukan Menati Firman Tuhan Dia Belum Mengakui Elia Sebagai Abdi Tuhan Dan Apa Yang Elia Katakan Itu Benar Janda Ini Hanya Melakukan Kewajibannya Kepada Elia Sebagai Abdi Tuhan Bukan Kepada Tuhan Sehingga Lihat bahwa Allah Mengizinkan Menyadarkan Dia Melalui Anaknya Yang Sakit Dan Kemudian Anak Itu Disembuhkan Sehingga Ibu Itu Boleh Belajar Satu Hal Yang Penting Tentang Tuhan Baca Ayat 24 Pasal 17 Kita Baca 3 Kemudian Kata Perempuan Itu Kepada Elia Sekarang Aku Tahu Bahwa Engkau Abdi Allah Dan Firman Tuhan Yang kau Ucapkan Itu Adalah Benar Nah Tuhan Belum Selesai Berproses Dengan Ibu Janda Ini Lewat Roti Dan Minyak Yang Ada Tuhan Masih Terus Kejar Kejar Dia Sampai Tuhan Izinkan Anaknya Itu Sakit Keras Dan Tidak Ada Lagi Napas Saya Bingung Kenapa Ayat 17 Ini Sudah Aditu Anak Perempuan Pemilik Rumah Itu Jatuh Sakit Dan Sakitnya Itu Sangat Keras Sampai Tidak Ada Nafas Nya Lagi Apa Maksudnya Bapak Ibu Kenapa Alkitab Tidak Langsung Tulis Sakit Keras Dan Mati Sudah Tidak Ada Napas Ini Kan Sama Saja Mati Tetapi Lihat Bahwa Elia Datang Kalau Bapak Ibu Baca Cerita Ini Luar Biasa Ibu Ini Sebenarnya Elia Kurang Apa Lagi Saya Sudah Berbuat Untuk Tuhan Saya Sudah Lakukan Firman Yang Kau Sampaikan Betul Saya Sudah Lihat Mujisat Pemeliharaan Tuhan Tepung Tidak Habis Minyak Belum Buli Tidak Habis Betul Tapi Sekarang Ini Masalah Yang Lain Juga Timbul Dan Muncul Bapak Ibu Sudara Seringkali Kita Sudah Melayani Tuhan Kita Sudah Buat Apa Yang Tuhan Mau Yang Tuhan Suruh Perintahkan Tapi Kemudian Masalah Juga Kita Alami Kesulitan Juga Kita Hadapi Tantangan Juga Kita Harus Lalui Kurang Apa Lagi Kita Buat Untuk Tuhan Tetapi Lihat Bahwa Tuhan Izinkan Ibu Janda Ini Anaknya Sakit Keras Bahkan Napasnya Tidak Ada Lagi Tetapi Tuhan Mau Menyatakan Kuasanya Mujisatnya Karena Ada Satu Hal Yang Masih Kurang Dalam Diri Ibu Janda Ini Yaitu Dia Belum Mengakui Elia Sebagai Abdi Allah Dan Firman Yang Tuhan Ucapkan Itu Adalah Benar Ini Masih Kurang Dia Hanya Buat Oke Buat Buat Kewajiban Tetapi Tetapi Belum 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 Pengakuan Terhadap Elia Dan Terhadap Firman Tuhan Nah Bapak Ibu Sedara Yang Tuhan Yesus Kasihi Mungkin Tuhan Mau Mau Kita Melakukan Sesuatu Hal Tuhan Mau Kasih Kita Satu Tugas Untuk Dilakukan Untuk Kita Kerjakan Nah Tetapi Mungkin Kita Menolak Karena Keadaan Yang Sedang Kita Alami Hari Ini Ingat Bahwa Tuhan Mau Memberkati Bapak Ibu Sedara Sekalian Lewat Pelayanan Yang Tuhan Yang Sedara Lakukan Kepada Tuhan Tuhan Mau Memberkati Kehidupan Kita Mau Memberkati Keluarga Kita Lewat Pelayanan Yang Kita Lakukan Nah Bayangkan Bapak Ibu Sedara Ketika Ibu Janda Ini Kalau Seandainya Dia Bila Minta Maaf Kau Abdialah 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 Tapi Saya Juga Keadaan Begini Jadi Minta Maaf Nanti Berikut Berikut Lain Kalikah Tunggu Keadaan Baik Baru Nanti Kita Buat Bapak Ibu Sedara Waktu Kalau Ibu Janda Itu Dia Menunda Kalau Dia Bilang Nanti Dulu Perhatikan Bahwa Mungkin Tiga Tahun Dan Enam Bulan Itu Dondal Sudah Habis Duluan Sebelum Kemarau Itu Habis Tetapi Lihat Bahwa Karena Ketatan Mereka Kepada Perintah Tuhan Alkitab Catat Bahwa Tuhan Masih Pelihara Mereka Sampai Masa Keringan Itu Lewat Berarti Kita Lihat Disini Bahwa Tuhan Mau Memberkati Lewat Pelayanan Yang Kita Lakukan Kepada Tuhan Tuhan Tidak Sedang Meminta Bantuan Kita Tidak Bukan Berarti Tuhan Ini Perlu Dibantu Tetapi Ketika Tuhan Minta Kita Lakukan Sesuatu Hal Untuk Tuhan Itu Adalah Kesempatan Dimana Tuhan Mau Memberkati Dan Menyelamatkan Kehidupan Kita Dari Kisah Elia Dan Janda Ini Bagaimana Respon Kita Bapak Ibu Sedara Seandainya Kita Ada Di Posisi Janda Ini Bagaimana Ketika Kita Ada Dalam Kondisi Seperti Janda Disarfat Ini Siapkah Kita Mendengarkan Dan Melakukan Firman Tuhan Dengan Taat Kepada Tuhan Tanpa Kita Bahasa Bahasi Tuhan Aduh Begini Begini Jadi Tidak Usah Lapor Tuhan Tuhan Tau Keadaan Saudara Tuhan Mengerti Tuhan Lihat Tuhan Tau Bahwa Hanya Tepung Itu Sedikit Dalam Tempayan Tuhan Tau Kalau Minyak Itu Sedikit Dalam Buli Tuhan Tau Tetapi Tuhan Mau Lihat Bagaimana Respon Kita Kepada Tuhan Mau Kita Siap Kita Bersediak Kita Untuk Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Ketika Ketika Tuhan Minta Kita Lakukan Sesuatu Buat Sesuatu Untuk Tuhan Bukan Berarti Kita Bantu Tuhan Tidak Tuhan Itu Punya Segalanya Bahkan Napas Hidup Ini Tuhan Punya Kalau Tuhan Minta Kita Lakukan Sesuatu Artinya Bahwa Tuhan Mau Lewat Peluang Yang Ada Kita Buat Sesuatu Untuk Tuhan Karena Lewat Bagian Itulah Tuhan Akan Menyatakan Kuasanya Berkatnya Pertolongannya Mujizatnya Kepada Kita Gantung Respon Kita Kepada Tuhan Mari Bapak Ibu Sudara Hari Ini Banyak Masalah Banyak Tantangan Di Dalam Sekitar Kehidupan Kita Kita Dalam Jemaat Mari Kita Dukung Kita Doakan Proyek Tuhan Allah Pembangunan Yang Sedang Kita Lakukan Tuhan Tahu Keadaan Kita Hari Seperti Apa Jangan Kasih Tuhan Sesuatu Tuhan Saya Begini Jadi Minta Maaf Jangan Bapak Ibu Sudara Ini Adalah Kesempatan Emas Peluang Emas Dimana Lewat Semua Bagian Bagian Yang Ada Hari Ini Kita Akan Melantik Panitia Gerbang Natal Ulang Tahun Jemaat Mari Panitia Yang Ada Sebentar Dilantik Buat Sesuatu Untuk Tuhan Buat Sesuatu Itu Artinya Jangan Diam Jangan Berpangkut Tangan Tetapi Mari Buat Sesuatu Untuk Tuhan Tuhan Tahu Bahkan Tuhan Sudah Lihat Tuhan Tuhan Sudah Memberikan Kita Kekuatan Kesehatan Memberikan Kita Talenta Karunia Potensi Segala Sesuatu Untuk Kita Memuliakan Tuhan Umat Umat Punya Umat Tidak Mau Respon Tidak Mau Tahan Saya Bisa Pakai Janda Di Tempat Yang Lain Saya Bisa Pakai Orang Di Tempat Yang Lain Bahkan Yesus Pernah Berkata Bahwa Kalau Kalian Tidak Mau Memuji Menyembah Saya Batu Batu Ini Juga Bisa Memuji Menyembah Saya Artinya Bahwa Kalau Ada Kesempatan Jangan Tunda Jangan Lewatkan Karena Kalau Kita Abaikan Kesempatan Yang Tuhan Kasih Untuk Kita Tuhan Bisa Pakai Orang Lain Tuhan Bisa Pakai Siapa Saja Burung Gagak Ini Sesuatu Yang Tidak Pernah Dipikirkan Janda Di Sarpat Ini Tidak Dipikirkan Tapi Tuhan Pakai Menyatakan Kemuliaannya Kuasanya Dan Berkatnya Di Kisah Bagian Yang Lain Ketika Elia Dan Juga Elisa Yang Buli Itu Elia Bila pulang Ke rumah Dan Sediakan Buli Dia Sediakan Berapa Buli Ibu Janda Berapa Buli Sebanyak Yang Dia Sediakan Itulah Sebanyak Itu Penuh Berarti Bapak Ibu Saudara Kalau Kita Siapkan Satu Buli Berarti Buli Itu Pasti Penuh Kalau Kita Siapkan Dua Buli Lima Buli Sepuluh Buli Jangan Khawatir Seberapa Yang Kita Siapkan Itulah Yang Tuhan Memberkati Kiranya Tuhan Memberkati Kita Lewat Kebenaran Firman Tuhan Hari ini Kita Akan Makan Dan Minum Dari Perjamuan Tuhan Tuhan Sudah Memberi Yang Terbaik Untuk Hidup Kita Dia Mati Bagi Kita Supaya Kita Hidup Untuk Dia Dia Sudah Habis Habis Habisan Untuk Kita Supaya Kita Tidak Habis Untuk Dia Dia Sudah Mati Supaya Kita Hidup Dia Sudah Disengsarakan Supaya Kita Bisa Mengalami Kemenangannya Bapak Ibu Saudara Yang Tuhan Yesus Kasihi Pengorbanan Kristus Bagi Kita Semua Adalah Pengorbanan Yang Sungguh Sungguh Kasih Yang Sungguh Sungguh Yang Dia Lakukan Yang Dia Buktikan Dia Tunjukkan Memberikan Yang Terbaik Yaitu Nyawanya Bagi Kita Semua Apa Yang Bisa Kita Buat Kita Balas Tidak Ada Yang Bisa Kita Balas Selain Kita Memberikan Hati Kita Memberikan Hidup Kita Kasih Kita Kepada Tuhan Yang Sudah Begitu Baik Yang Sudah Mati Dan Bangkit Bagi Kita Supaya Kita Kelak Tidak Bin Nasah Kiranya Tuhan Memberkati Mari Kita Berdoa Terima